Sekilas dia tahu bahwa tanda emas misterius itu terkait dengan nyala api emas yang telah dia sempurnakan. Tanda nyala emas hanya sebesar ibu jari. Itu seperti hidup dan mengungkapkan aura misterius dan kuat. Jitian Singh samar-samar bisa merasakan bahwa seluruh lengan kirinya telah mengalami perubahan yang tak terlihat. Tampaknya seberat gunung dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Mungkinkah Heaven Mending Orb telah menyempurnakan untayan kekuatan suci itu? Kalau tidak, mengapa ada tanda api emas di belakang lengan kiriku? Dia mengerutkan kening dengan ragu dan dengan cepat memeriksa Heaven Mending Orb dalam pikirannya. Dia melihat bahwa Heaven Mending Orb putih sedang tidur nyenyak di benaknya. Untayan kekuatan ilahi emas yang awalnya ada di Heaven Mending Orb telah menghilang. Tidak ada keraguan bahwa api emas misterius telah dimurnikan dan berubah menjadi tanda di punggung tangannya. Api emas itu sangat kuat. Aku ingin tahu apa efeknya setelah aku menyempurnakannya. Jitiansing penuh dengan harapan. Dia perlahan mengangkat lengan kirinya dan mendesak kekuatan sihirnya untuk menghantam langit malam di depannya. Tiba-tiba, api dewa emas yang deras menyembur keluar dari telapak tangannya dan memadat menjadi tombak emas sepanjang 3 meter yang setebal lengan. Bentuk tombak itu sederhana dan elegan. Itu seperti tombak ilahi yang dipegang oleh para dewa dalam legenda. Itu sangat tajam dan sepertinya mampu menghancurkan semua rintangan di dunia. Suara mendesing. Dengan suara yang menusuk telinga, tombak dewa emas menembus langit malam. Itu lebih cepat dari kecepatan cahaya dan langsung mencapai jarak 30 mil jauhnya. Segera setelah itu, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dan menutupi langit malam dalam radius 20 mil. Kerikil dan debu yang menghancurkan bumi dengan gila-gilaan terciprat ke segala arah. Jurang dalam radius beberapa puluh mil bergetar hebat. Parit yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah dan dinding batu yang keras runtuh dalam radius beberapa puluh mil. Batu-batu besar dan debu yang tak berujung jatuh dari tebing seolah-olah gunung setinggi seribu meter telah runtuh. Momentum itu menghancurkan bumi. Baru sekarang suara yang menghancurkan bumi mencapai telinga Jitian Singh dan Yun Yao. Keduanya langsung tertegun. Mata mereka sedikit melebar saat mereka melihat pemandangan gunung yang runtuh dan tanah yang retak tak percaya. Mereka berseru kaget. Tian Singh, bebatuan di tebing itu bahkan lebih keras dari baja olahan. Bagaimana mungkin tombakmu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan ketika dilempar keluar? Jika tombak itu mengenai ahli di Sol Refinement Realm, bukankah dia akan hancur berkeping-keping di tempat? Kekuatan api emas misterius itu terlalu kuat. Emosi Jitian Singh agak gelisah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah, aku jelas hanya menggunakan 20% dari kekuatanku barusan, dan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, bukankah tombak dewa itu dapat membunuh seorang ahli seperti Duan Mupeng di tempat? Ketika dia memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Dia benar-benar ingin menemukan kesempatan untuk menguji kekuatan tombak dewa emas dengan kekuatan penuh. Golden Flame Imprint yang Misterius, Dark Golden Divine Spear Kuno Aku memiliki skill pamungkas lain yang 10 kali lebih kuat daripada Burning Heaven Palem. Di masa depan, ketika saya cukup kuat, saya akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari api emas misterius. Dengan satu serangan tombak ilahi saya, saya pasti akan dapat membunuh seorang kultifator alam roh primordial tertinggi. Saya akan menyebut keterampilan pamungkas ini tombak pembunuh dewa. Saat dia berbicara dengan penuh semangat, dia menundukkan kepalanya untuk mengamati jejak api emas di punggung tangan kirinya, diam-diam merasakan perubahan kekuatannya. Meskipun dia baru saja melepaskan tombak pembunuh dewa, dia tidak merasakan kehilangan kekuatan atau kelemahan. Rupanya, kekuatan suci yang baru saja dia lepaskan hanyalah setetes air di lautan untuk api emas misterius. Pada saat ini, Yun Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam di atas dan mengingatkan, Tian Xing, lihatlah langit di atas jurang. Jitian Xing melihat ke arah yang dia tunjuk dan menatap ke langit. Dia melihat bintik-bintik cahaya bersinar di langit malam setinggi ratusan mil. Bola api emas, biru, dan merah menyala di langit malam seperti kunang-kunang. Jitian Xing mengerutkan kening dan mengamati dengan cermat untuk beberapa saat. Sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman lucu ketika dia berkata, Hahaha, sepertinya orang-orang itu belum menyerah. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka melihat peti matinya. Yao Yao, ayo pergi dan temui mereka. Sambil berbicara, dia memegang pedang yang patah, Burial of Heaven, dan terbang ke langit di atas tebing bersama Yun Yao. Keduanya terus terbang. Setelah terbang hampir seratus mil, mereka akhirnya meninggalkan jurang tebing dewa jatuh. Ketika mereka berdua terbang ke langit di atas tebing, mereka melihat lebih dari 25 bola berwarna True Originki berkumpul di sekitar mereka. Cahaya menyilaukan menyelimuti sosok seniman bela diri manusia. Jitian Xing memindai area itu dengan roh jiwanya dan menemukan bahwa 26 prajurit semuanya berada di panggung asal langit. 7 dari mereka berada di tingkat ke-7 dari Sky Origin Stage. 19 lainnya berada di bawah level ke-7 dari Sky Origin Stage. Orang-orang ini dibagi menjadi sembilan kelompok. Mereka berkumpul berpasangan dan bertiga, menjaga jarak satu sama lain. Sementara mereka waspada, mereka terus melihat ke bawah ke jurang di bawah mereka. Ketika Jitian Xing dan Yun Yao muncul, tatapan dari 26 pembudidaya asal surga semua berkumpul pada mereka berdua. Saraf semua orang tegang saat mereka menatap mereka berdua dengan mata muram. Mata mereka dipenuhi dengan permusuhan dan kedinginan. Banyak prajurit bahkan mendekati mereka, memegang pedang dan pedang saat mereka mendekati mereka berdua. Jitian Xing melangkah ke langit, berdiri di lautan awan. Dia melihat sekeliling dengan jijik dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku sedang dalam suasana hati yang baik malam ini. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Minggir jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Ada jejak kekuatan roh jiwa dalam suaranya. Itu megah dan megah, yang membuat takut jiwa banyak prajurit. 26 pembudidaya tahap asal surga semuanya membeku. Ketakutan melintas di mata mereka. Namun, keinginan dan fantasi semua orang untuk alat ilahi dan harta magis melampaui ketakutan mereka terhadap Jitian Xing. Mereka terdiam beberapa saat. Kemudian mereka mengumpulkan keberanian mereka dan mendekati Jitian Xing dengan pedang dan pedang mereka. Seorang lelaki tua dengan jenggot dan jubah abu-abu berbicara. Nak, aku wakil presiden asosiasi petualang di kota Tiandang. Setiap orang yang memasuki kota Tiandang untuk mencari harta karun harus mendapatkan izin dariku. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, serahkan hartanya. Pria tua berjubah abu-abu adalah yang terkuat di antara mereka. Dia berada di Sky Origin Stage LF9. Tentu saja, dia telah terjebak di tahap ini selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak membuat kemajuan apapun. Jika dia tidak mendapat bantuan dari kesempatan atau harta yang besar, dia tidak akan pernah bisa memasuki tahap budidaya jiwa. Karena itu, dia paling menginginkan artefak suci. Dia menginginkannya lebih dari orang lain. Melihat wajah tanpa ekspresi Ji Tian Xing, dia menambahkan, Nak, jangan coba-coba membodohiku. Artefak suci di jurang pasti ada di tanganmu. Ji Tian Xing menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Kamu idiot yang bodoh. Apakah menurutmu artefak suci itu biasa seperti kubis? Itu dapat ditemukan di mana-mana. Mudah di ujung jari Anda. 1212 Hanya Yun Yao yang tahu bahwa ketika Ji Tian Xing mengatakan itu, dia siap untuk membunuh. Namun, lelaki tua berjubah abu-abu dan 25 ahli asal surga tidak mengambil hati kata-katanya. Wajah kurus tetua berjubah abu-abu itu mencibir. Dia berkata dengan nada dingin, Nak, kamu terlalu lucu. Kamu masih menggertak sampai sekarang. Apakah Anda pikir kita semua berusia 3 tahun? Hanya ada kalian berdua, dan kami memiliki lebih dari 20. Tidak peduli seberapa kuat kalian, kalian akan mati di sini hari ini. Hentikan omong kosong, serahkan artefak ilahi dan harta Dharma, dan aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Penatua berjubah abu-abu siap untuk membunuh juga. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh, dan pedang di tangannya bersinar terang. Sejak dia mengatakan itu, Ji Tian Xing tidak ingin membuang waktu lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing mengayunkan pedang yang patah di tangannya dan menebas 6 sinar pedang emas yang panjangnya lebih dari 30 meter. Mereka terbang menuju sesepuh berjubah abu-abu dan para ahli lainnya. Swash, swash, swash. Enam berkas cahaya pedang emas menembus langit malam yang gelap dan tiba di depan sesepuh berjubah abu-abu. Penatua berjubah abu-abu dan empat pakar Divine Origin lainnya terkejut. Mereka mengayunkan pedang dan pedang mereka dengan panik, menggunakan segala macam teknik rahasia untuk memblokir cahaya pedang emas. Tiba-tiba, mereka berlima mengayunkan pedang dan pedang mereka, melepaskan serangkaian cahaya pedang yang menerangi langit di atas jurang. Bang, bang, bang. Cahaya pedang dan cahaya pedang berbenturan, menciptakan serangkaian suara teredam yang bergema di langit. Badai dahsyat menyebar, segera menerbangkan awan di sekitarnya dan menggulung debu dan kerikil. Serangan dari lima pembudidaya tahap asal surga langsung dihancurkan oleh pancaran pedang emas dan runtuh. Mereka berlima terkena cahaya pedang emas. Darah dan anggota tubuh yang patah berceceran di mana-mana saat mereka menjerit kesakitan. Tetua berjubah abu-abu itu salah satu kakinya terpotong oleh cahaya pedang emas. Dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya berkedut. Empat ahli Divine Origin lainnya juga dipotong anggota tubuhnya. Mereka terluka parah, dan darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan Jitian Singh benar-benar luar biasa. Namun, tetua berjubah abu-abu menahan rasa sakit dan meraung marah. Tunggu apa lagi? Mari kita bunuh dia bersama. Anda sekelompok idiot. Apakah Anda akan melihatnya mengambil artifak? Para ahli Divine Origin kembali sadar. Semangat juang mereka tersulut oleh kata-katanya. Mereka dengan cepat mengayunkan pedang dan senjata mereka, melepaskan segala macam teknik rahasia untuk menyerang. Ayo pergi bersama dan bunuh anak itu. Ada begitu banyak dari kita. Kita tidak perlu takut padanya. Bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam-enam lengan, dia akan mati. Ambil artifak dari kami, dalam mimpimu. Selama kita mendapatkan artifak-artifak, itu sangat berharga. Kesempatan untuk melambung tepat di depan kita. Jika kamu ingin menjadi Soul Revening Cultivator, kamu harus mengandalkan artifak-artifak-artifak. Semua orang meraung kegirangan. Semangat juang mereka melonjak, dan mereka melepaskan cahaya pedang dan cahaya pedang dalam jumlah yang luar biasa, serta banjir api. Mereka menyerang Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan sekuat tenaga. Yun Yao berteriak dengan dingin. Dia mengendalikan Star Dharma Ae dan melepaskan jurus pamungkas dari teknik pedang bintang, melepaskan ribuan cahaya pedang. Dia mengayunkan Cold Moon Swat di tangan kanannya dan melepaskan Moonlight Blade ke arah kerumunan. Ji Tian Xing tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melambaikan pedang yang patah di tangannya dan melepaskan 36 pedang cahaya putih yang menyelaukan ke arah kerumunan. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di udara di atas tebing. Segala macam lampu dan bayangan warna-warni menyelimuti langit dalam radius 20 mil, menerangi langit malam. Energi yang mengamuk menyebarkan awan dan kabut di langit malam, dan gunung-gunung di sekitarnya hampir runtuh akibat benturan. Ledakan, 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 suara yang menghancurkan bumi terus meledak di langit malam, menyebar hingga ratusan mil jauhnya. Pertempuran yang luar biasa. Namun, pertempuran yang menghancurkan bumi hanya berlangsung selama 20 napas waktu sebelum berakhir. Jitiansing hanya menggunakan tiga teknik rahasia, sedangkan Yun Yau hanya menggunakan empat teknik pedang. Lebih dari 20 ahli tahap asal surga telah terbunuh. Orang pertama yang dibunuh adalah sesepuh berjubah abu-abu. Tubuhnya terbelah dua oleh beberapa cahaya pedang. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kepala bulatnya terlempar ke langit malam dan kemudian jatuh dari tebing. Keempat ahli tahap asal surga yang mengikutinya juga dicincang menjadi potongan-potongan oleh cahaya pedang. Bahkan tidak ada mayat utuh yang tertinggal. Selain itu, 16 ahli tahap asal surga lainnya tewas di tempat. Kepala mereka dipisahkan dari tubuh mereka, dan mereka mati secara mengenaskan. Lima ahli yang tersisa cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi mereka juga berlumuran darah. Lengan dan kaki mereka patah, dan luka mereka sangat serius. Di sisi lain, Jitiansing dan Yun Yau tidak hanya tidak terluka, tetapi juga tidak terluka. Mereka juga tenang dan tenang, seolah-olah mereka melakukannya dengan mudah. Ketika lima orang yang selamat melihat adegan ini, mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya mereka berdua. Mereka berlima ketakutan setengah mati. Keinginan bertarung dan niat membunuh mereka telah meleles seperti salju. Artefak ilahi dan harta dharma memang menarik dan bisa membuat orang pusing dan kehilangan akal. Namun, ancaman kematian bahkan lebih menakutkan. Mereka ketakutan setengah mati. Antara artefak ilahi dan harta dharma, mereka memilih untuk menyelamatkan hidup mereka. Desir, 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 desir. Mereka berlima mencoba melarikan diri dengan kecepatan tercepat yang pernah mereka jalankan dalam hidup mereka, meski mengalami luka serius. Namun, Jitian Sing dan Yun Yao menggunakan teknik menangkap mereka dan melepaskan telapak cahaya kemasan raksasa dan telapak bintang raksasa yang menutupi langit. Mereka segera ditarik kembali. Jitian Sing menangkap tiga ahli dengan tangan emas raksasa, dan Yun Yao menangkap dua ahli dengan tangan raksasa bintang. Lima ahli ditangkap dan dibawa kembali ke langit di atas tebing. Mereka semua berjuang mati-matian, tapi itu sia-sia. Setelah berjuang beberapa saat, mereka berlima dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Dua dari mereka bahkan menangis dan memohon belas kasihan. Postur mereka sangat rendah hati. Pahlawan muda, tidak? Tuan, tolong kasihanilah kami. Tolong selamatkan hidup kami yang rendah. Kami buta dan seharusnya tidak menyimpan pikiran jahat. Leluhur, kasihanilah kami dan biarkan kami hidup. Untuk bertahan hidup, kedua pria parubaya jangkung itu memohon belas kasihan dengan cara yang begitu rendah hati. Melihat hal tersebut, tiga ahli lainnya pun meniru mereka dan memohon belas kasihan. Mereka menyebut Ji Tian Xing dan Yun Yao sebagai nenek moyang mereka. Niat membunuh Ji Tian Xing telah dibangkitkan, dan dia bersiap untuk membunuh mereka semua dengan satu serangan. Namun, melihat penampilan menyedihkan mereka, niat membunuh di hatinya banyak menghilang. Yun Yao juga tidak tahan. Dia menoleh untuk menatapnya dan bertanya melalui telepati, Tian Xing, bagaimana kita harus berurusan dengan mereka? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata, Lupakan saja. Mereka baru saja dirasuki. Kami tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka. Biarkan mereka hidup. Oke, Yun Yao menganggup dengan cepat. Dia melepaskan tangan bintang raksasa dan melepaskan dua ahli Heaven Prime. Ji Tian Xing juga melepaskan tangan emas raksasa itu dan melemparkan ketiga ahli itu ke tebing. Kelima ahli itu merasa seolah-olah telah diampuni. Mereka berlutut di tanah dengan rasa terima kasih dan bersujud kepada mereka berdua. 1213 Saat itu larut malam sekarang. Langit malam tampak suram. Ada beberapa bintang tinggi di langit yang bersinar terang. Ji Tian Xing dan Yun Yao terbang melintasi langit malam bersama sebagai seberkas cahaya. Saat mereka melakukan perjalanan, Yun Yao diam-diam bertanya kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, kami telah menemukan tebing kejatuhan dewa. Tidak ada mutiara Neptunus di bawahnya. Kemana kita pergi selanjutnya? Apakah kita terus mencari mutiara Neptunus? Ji Tian Xing mengangguk. Dia menatap ke arah timur dan berkata dengan tenang, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Peluang untuk menemukan mutiara Neptunus juga sangat tipis, jadi kita tidak bisa membuang waktu. Selanjutnya, kita harus pergi ke ujung reruntuhan laut timur, menemukan tungku Sun Moon, dan menyelidiki situasi di sana. Yun Yao mengerutkan kening ragu. Dia bertanya dengan penuh minat, The Sun Moon Furnace. Kedengarannya sangat mendalam. Tian Xing, apakah kamu tahu tentang tanah terlarang itu? Iya. Ji Tian Xing mengangguk lagi dan menjelaskan kepadanya, sebelum aku pergi ke gurun utara untuk menyelamatkanmu, aku pernah pergi ke ujung reruntuhan laut timur dan menemukan Sun Moon Furnace. Tempat itu memang pemandangan yang langka. Air laut mengalir ke langit, matahari tenggelam ke dasar laut, dan bulan bersinar terang. Dia menjelaskan keajaiban Sun Moon Furnace kepada Yun Yao. Yun Yao terpesona. Dia membayangkan adegan yang sesuai di kepalanya dan merasa sulit dipercaya. Namun, ketika dia tenang dan memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa ada sesuatu yang salah. Tian Xing, kamu sudah pernah ke ujung reruntuhan laut timur dan melihat Sun Moon Furnace, tapi kamu gagal merasakan kehadiran mutiara Neptunus saat itu. Sekarang kita telah mengambil risiko untuk memasuki ujung reruntuhan laut timur, bukankah kita ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, ketika saya menemukan Sun Moon Furnace terakhir kali, saya menunggu di luar sepanjang waktu. Saya tidak memasuki tungku di dasar laut, jadi saya tidak menyelidiki situasi di dalamnya. Orang itu memberi tahu saya bahwa mutiara Neptunus mungkin disembunyikan di Sun Moon Furnace. Saya lebih suka mempercayainya dan menyelidikinya lagi. Selain itu, mutiara Neptunus yang Anda gabungkan ditemukan di ujung reruntuhan laut timur. Saya merasa jika ada mutiara ilahi Neptunus kedua di benua langit yang mendalam, itu mungkin juga ada di ujung laut timur. Setelah mendengarkan analisisnya, Yun Yao juga merasa itu sangat masuk akal, jadi dia mengangguk setuju. Keduanya terus terbang ke arah timur. Sepuluh hari kemudian, keduanya terbang tanpa henti. Mereka kelelahan secara mental dan telah menghabiskan banyak kekuatan sihir mereka. Maka, ketika keduanya melewati kota yang ramai, mereka berhenti untuk beristirahat di kota tersebut. Kota ini meliputi area seluas 100 mil dan memiliki populasi hampir 1 juta. Kota itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan saat para pembudidaya dari seluruh dunia berkumpul di sini. Ji Tianxing dan Yun Yao memasuki kota bersama. Mereka berjalan-jalan di sekitar kota dan mengisi ulang beberapa batu spiritual, ramuan, dan sumber daya lainnya sebelum memasuki penginapan untuk beristirahat. Keduanya tetap low profile. Mereka tidak mencolok atau waspada. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kota di dunia fana. Tidak ada sekte atau kekuatan yang kuat di kota. Rakyat jelata dan seniman bela diri di kota semuanya berada di bawah tangga sosial, jadi mereka pada dasarnya tidak mengenali orang jenius seperti mereka. Namun, Ji Tianxing dan Yun Yao tidak tahu bahwa di antara rakyat jelata dan seniman bela diri yang mereka abaikan, sebenarnya ada beberapa orang yang diam-diam mengikuti mereka. Pada malam hari, kota menjadi tenang. Beberapa seniman bela diri itu bersembunyi di sekitar penginapan dan diam-diam mengamati. Tidak sampai subuh beberapa seniman bela diri itu pergi dengan diam-diam dan menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan pesan. Ji Tianxing dan Yun Yao bermeditasi sepanjang malam. Keesokan paginya, ketika tenaga sudah pulih, mereka meninggalkan penginapan dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan dari benua tengah ke Laut Timur sangat panjang. Jika Ji Tianxing berpergian sendirian, dia hanya membutuhkan 20 hari untuk mencapai kota batu hitam di tepi Laut Timur. Namun, dia membawa Yun Yao bersamanya, jadi kecepatan mereka akan lebih lambat. Butuh setidaknya satu bulan bagi mereka untuk tiba. Setelah 20 hari, keduanya telah menempuh lebih dari setengah perjalanan dan semakin dekat ke Laut Timur. Sore itu, keduanya menghentikan sementara perjalanannya dan memasuki kota lain untuk beristirahat. Setelah mereka memasuki kota, mereka berjalan-jalan di sekitar kota sebentar sebelum menemukan penginapan untuk ditinggali. Setelah malam tiba, keduanya bermeditasi di penginapan dan dengan cepat memulihkan kekuatan sihir mereka. Dalam kegelapan di sekitar penginapan, beberapa sosok licik muncul. Mereka berpencar dan bersembunyi di kegelapan, mengamati dalam diam. Di pagi hari, Ji Tian Xing tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia merasa itu agak aneh, jadi dia melepaskan kekuatan jiwa ilahinya untuk menjelajahi sekitarnya. Namun, beberapa seniman bela diri yang bersembunyi di kegelapan tampaknya sangat waspada. Mereka semua mundur diam-diam. Ji Tian Xing lebih berhati-hati dan diam-diam waspada. Namun, beberapa seniman bela diri itu tidak muncul lagi. Keesokan paginya, Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan penginapan dan melanjutkan perjalanan mereka ke Laut Timur. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya tenang dan damai. Tidak ada tikungan dan belokan di jalan. Namun, Ji Tian Xing masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia memiliki firasat buruk yang samar-samar. Saat itu malam lagi, dan dia dan Yun Yao terbang di udara di atas hutan yang luas. Matahari terbenam tergantung di langit dan secara bertahap jatuh ke Cakrawala. Sinar matahari kemasan menyinari awan di langit dan menyinari mereka berdua. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara saat mereka bergegas. Ji Tian Xing berkata kepada Yun Yao, Yao Yao, kita sudah dekat dengan pantai Laut Timur. Kita masih tiga hari lagi dari kota Batu Hitam. Divine General Dong Lin mengawasi Black Rock City. Setelah kita mencapai Black Rock City, kita akan beristirahat di sana selama beberapa hari sebelum menuju keruntuhan pengembalian Laut Timur. Yun Yao menganggup dan berkata dengan suara lembut, Tian Xing, kamu pernah keruntuhan pengembalian Laut Timur. Kamu lebih akrab dengan rute di sini. Kami akan mengikuti rencana dan pengaturanmu. Dalam setengah bulan terakhir, saya juga telah memahami dan merenungkan teknik rahasia di jalan. Ketika kita mencapai Black Rock City, saya dapat berkultivasi dengan damai selama beberapa hari dan berusaha untuk memahami teknik rahasia itu secepat mungkin. Ji Tian Xing mengungkapkan senyum puas saat dia sedikit menganggup dan berkata, alam penyempurnaan jiwa adalah alam yang melampaui Marsial Daofana. Setelah mencapai alam ini, potensi, bakat, dan pemahamanmu akan meningkat pesat. Hanya dengan begitu Anda dapat secara bertahap mengungkapkan bakat sejati Anda. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, Anda akan dapat mengejar saya atau bahkan melampaui saya. Yun Yao meliriknya dan tersenyum tipis, aku tahu kamu ingin menyemangatiku, tapi itu tidak realistis. Kamu adalah jenius terhebat di benua ini. Tidak ada yang bisa menandingi tingkat pertumbuhanmu. Ji Tian Xing tersenyum geli. Dia berkata dengan tegas, itu benar. Jika kita berdua memasuki kultivasi terpencil, mungkin akan sangat sulit bagimu untuk mengejarku. Namun, jangan lupa bahwa setelah kami menemukan mutiara ilahi Neptunus II, Anda akan berubah sekali lagi. Kekuatan Anda akan meroket dan kultivasi Anda akan meroket. Sepotong keinginan muncul di mata Yun Yao. Dia mengangguk, saya harap begitu. Tak lama kemudian, matahari telah benar-benar terbenam dan malam tiba. Langit dan bumi menjadi gelap. Lautan pepohonan yang luas dan pegunungan yang bergulung di bawah kaki mereka juga menjadi kabur dan buram. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di langit malam di belakang mereka. 1214. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao menemukan cahaya putih, jarak mereka masih 50 mil dari satu sama lain. Ji Tian Xing menoleh untuk melihat bayangan seperti naga putih. Dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi serius. Dengan keterampilan pengamatannya yang tajam, dia secara alami dapat melihat bahwa ada seseorang di dalam bayangan seperti naga putih. Itu adalah pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan aura yang bermartabat. Dia mengenakan jubah ungu. Seluruh tubuh pria berjubah ungu itu menyala dengan cahaya putih jiwa ilahi. Dia memancarkan aura yang kuat. Saat dia terbang, dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Tanpa diragukan lagi, dia adalah elit dari Soul Tempering Realm. Selain itu, Ji Tian Xing dapat merasakan bahwa kekuatan pria berjubah ungu itu hanya sedikit lebih lemah dari Duan Mupeng. Setelah dua napas, pria berjubah ungu itu terbang 40 mil jauhnya dan tiba di dekat Ji Tian Xing dan Yun Yao. Uus! Pria berjubah ungu itu berhenti dan berdiri dengan bangga di langit malam 10 mil jauhnya dari mereka berdua. Cahaya putih di sekitar tubuhnya berangsur-angsur memudar dan mengungkapkan wujud aslinya. Dia menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga menatapnya dan mengamatinya dengan cermat. Tian Xing, siapa orang ini? Sepertinya mereka datang dengan niat buruk dan cukup memusuhi kita. Alis indah Yun Yao sedikit berkerut saat dia diam-diam bertanya melalui transmisi suara. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah, tetapi dia diam-diam mentransmisikan suaranya. Aku juga tidak mengenal orang ini, tapi dia terlihat sedikit familiar. Mungkin dia ada di sini untukku. Kekuatan orang ini berada di sekitar tingkat ke-6 dari Soul Tempering Realm. Jarang melihat elit level ini di benua. Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan nada khawatir, Tian Xing, kekuatan orang ini setara dengan ayahku. Di benua Tian Xuan, elit tingkat ini setidaknya bisa masuk dalam 20 teratas. Selama dia bergerak, dia akan mengungkap identitasnya. Tidak sulit bagi kita untuk menebak siapa dia. Ji Tian Xing hanya mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap dingin pada pria berjubah ungu dan diam-diam waspada. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan sihir di tubuhnya, siap menyerang kapan saja. Siapa kamu? Saya tidak mengenal Anda. Mengapa Anda datang ke sini di tengah malam? Dia bertanya dengan ekspresi dingin, nadanya rendah dan bermartabat. Pria berjubah ungu itu memelototinya dengan mata setajam pedang. Sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai sinis. Dia berkata dengan suara rendah dan serak, Ji Tian Xing, apakah kamu masih pura-pura bodoh? Tahukah Anda bahwa sejak Anda membunuh putra saya, saya tidak dapat makan atau tidur dengan tenang selama lebih dari setahun. Setiap kali saya memejamkan mata, saya akan membayangkan adegan saya mencabik-cabik Anda sebelum membakar tulang Anda dan menyebarkan abu Anda. Saya telah menunggu hari ini selama lebih dari 460 hari. Malam ini, kamu pasti akan mati. Aku bersumpah akan menghancurkanmu berkeping-keping dan mengubahmu menjadi abu. Nada pria berjubah ungu itu mengungkapkan kebencian dan kebencian yang ekstrim. Dia menggertakkan giginya seolah ingin menguliti Ji Tian Xing hidup-hidup dan memakan dagingnya dan meminum darahnya untuk melampiaskan amarahnya. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama terkejut. Mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Jelas, keduanya sudah menebak identitas pria berjubah ungu itu. Kamu adalah tuan dari keluarga Murong. Murong Zheng, itu kamu. Pria berjubah ungu itu mencibir dan berkata dengan suara rendah, hehehehe. Ji Tian Xing, kamu tidak terlalu bodoh. Kamu akhirnya menebak identitasku. Itu benar, saya ayah Murong Ling Feng, tuan dari keluarga Murong, Murong Zheng. Murong Zheng mengakui identitasnya di tempat. Saat dia berbicara, dia menyesuaikan jubah ungu dan lengan bajunya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dominan yang menghancurkan bumi. Dia menatap Ji Tian Xing seperti kilat dan berteriak dengan marah, bajingan kecil, karena kamu tahu identitasku, kamu harus tahu bahwa kamu pasti akan mati. Tidak beruntung. Menyerah dan aku hanya bisa membunuhmu dan mengampuni istrimu, Yun Yao. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian berdua dan menjadikan kalian sepasang kekasih. Mendengar kata-kata Murong Zheng, Ji Tian Xing hanya bisa mencipir. Dia berteriak dengan dingin, Murong Zheng, karena kamu telah bersembunyi selama lebih dari setahun, kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat membunuhku. Anda dan saya sama-sama pembangkit tenaga umat manusia. Kami berada di bawah jurisdiksi pengadilan kekaisaran. Saya sekarang adalah penguasa wilayah Tian Chen, jenius nomor satu umat manusia. Apakah kamu berani membunuhku? Pengadilan kekaisaran tidak akan pernah mengampuni Anda. Bahkan seluruh keluarga Murong akan hancur karenamu. Ji Tian Xing tampak tak kenal takut. Kata-katanya penuh dengan keyakinan. Dia mencibir dan berkata, bahkan jika kamu telah bersembunyi begitu lama, kamu telah mencoba membunuhku di gunung yang sunyi ini. Anda pikir tidak ada yang akan tahu tentang ini dan itu tidak akan terungkap. Namun, setelah lebih dari setahun, saya tidak lagi seperti dulu. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Melihat dia begitu percaya diri dan sombong, Murong Zheng berteriak dengan marah, Ji Tian Xing. Kamu terlalu sombong. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda hanya berada di level ketiga dari tahap budidaya roh. Sangat mudah bagi saya untuk membunuh Anda secara pribadi. Membunuhmu semudah membunuh seekor anjing. Apalagi saya sudah bersembunyi selama lebih dari setahun. Saya telah merencanakan dengan hati-hati selama satu tahun. Saya telah menempatkan mata-mata di semua kota di benua untuk memantau pergerakan Anda. Saya telah menghabiskan begitu banyak usaha dan akhirnya mendapat kesempatan besar ini. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Bahkan jika Anda banyak bicara dan mengungkit istana kekaisaran, itu tidak berguna. Aku pasti akan membunuhmu. Bahkan surga tidak akan bisa menghentikanku. Suara marah Murong Zheng bergema di langit malam. Itu sangat keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya. Melihat bahwa dia bertekad untuk membunuh, Jitian Sing hanya bisa mencibir. Hehehe. Murong Zheng, aku tidak berencana membunuhmu. Demi pengadilan kekaisaran, aku tidak ingin membunuh keluarga Murong. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan berpegang pada masalah ini dan mengirimkan diri Anda kepada saya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Gunung, sungai, dan hutan tanpa nama ini akan menjadi tempat di mana Anda, Murong Zheng, akan dimakamkan. Murong Zheng tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Nada suaranya sangat sarkastik. Hahaha. Bajingan kecil, aku akan memberitahumu sebentar lagi betapa konyolnya kesombonganmu. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan sebuah bola cahaya kuning gelap menyala di telapak tangannya. Suara mendesing. Di dalam bola cahaya, ada empat bendera dengan warna berbeda yang berputar-putar. Keempat bendera kecil itu sederhana dan indah. Mereka memancarkan aura perubahan. Jelas bahwa mereka adalah harta karun roh tingkat atas. Ini adalah pusaka keluarga Murong, Four Spirit Saint Flux. Bendera itu hitam seperti tinta. Ada kura-kura ilahi yang diukir di atasnya. Itu adalah kura-kura hitam utara. Bendera itu merah seperti api. Ada binatang ilahi yang diukir di atasnya. Itu adalah burung vermilion selatan. Bendera hijau gelap diukir dengan naga azure yang hidup. Itu terbuat dari kayu Yi pertama timur. Bendera putih diukir dengan harimau putih. Itu terbuat dari kilogam ke-7 barat. Itu adalah senjata pembunuh yang tak tertandingi. Murong Zheng mengucapkan mantra dengan kedua tangan dan melepaskan kekuatan sihir yang sangat besar. Dia mendesak keempat bendera untuk berkibar ke langit. Mereka terbang 50 mil jauhnya dan mendarat di empat arah. Tiba-tiba, keempat bendera suci menyala dengan berbagai warna dan memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Mereka membentuk penghalang cahaya dengan radius 100 mil dan menutup area ini. 1215 Ketika Arrai penyegel surga empat roh terbentuk, area dalam radius 100 mil diselimuti cahaya warna-warni. Perisai cahaya besar itu seperti kanopi di langit. Itu seperti mangkuk terbalik yang menekan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Arrai mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dan menekan Ji Tian Xing dan Yun Yao tanpa terlihat. Itu meningkatkan tekanan pada mereka dan membuat mereka sulit bergerak. Bahkan sirkulasi energi sihir mereka terhalang dan dibatasi, menyebabkannya menjadi sangat terhambat dan sulit untuk bergerak. Bendera suci empat roh, sialan Murong Zheng. Dia benar-benar menggunakan harta keluarga Murong. Sepertinya dia bertekad untuk membunuhku. Ji Tian Xing bergumam dengan wajah Muram. Matanya sangat serius. Pada saat ini, Murong Zheng mengeluarkan pedang biru S tingkat jiwa tingkat menengah dan mengarahkannya ke arahnya. Dia berteriak dengan marah, Ji Tian Xing, sudah waktunya kamu mati. Bayar dengan nyawamu untuk anakku. Ling Feng. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan pedang biru S dan melepaskan kekuatan sihir dalam jumlah besar. Dia menebas tiga pedang besar yang panjangnya seribu kaki dan menyerang Ji Tian Xing. Masing-masing pedang besar berwarna biru S seperti S besar. Mereka memancarkan aura yang menusuk tulang yang menyebabkan udara dalam radius 10 mil membeku. Ji Tian Xing menatap ketiga pedang besar itu dengan wajah serius. Cahaya keemasan melintas di telapak tangan kanannya dan pedang patah, Burial of Heaven, muncul. Tebasan Kaisar Logam. Dia tidak berani lengah saat menghadapi pembangkit tenaga listrik berpengalaman seperti Murong Zeng. Dia menggunakan teknik pedang yang sangat indah segera setelah dia bergerak. Pedang emas besar yang panjangnya seribu kaki menebas ke arah tiga pedang biru S dengan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Bam! Dengan suara memekakan telinga, pedang bertabrakan satu sama lain dan meledak menjadi serpihan cahaya yang memenuhi langit. Itu menciptakan gelombang kejut yang keras dan menakutkan. Hanya satu dari tiga pedang biru S yang patah. Dua yang tersisa terus menebas ke arah Ji Tian Xing. Dua pedang biru S raksasa hendak menyerang Ji Tian Xing dari kiri dan kanan. Pada saat kritis ini, dia dengan cepat mengguncang jubah emas di belakangnya dan mengubahnya menjadi sepasang sayap emas untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Bang! Kedua pedang raksasa berwarna biru S itu menebas sayap emas dengan ledakan keras, tapi pedang itu hancur menjadi pecahan es yang memenuhi langit. Ji Tian Xing tidak terluka sama sekali. Dia membentangkan sayap emasnya dan hendak mengacungkan pedangnya yang patah untuk menyerang balik Murong Zeng. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit malam seribu meter darinya dan Yun Yao. Itu adalah aura pedang putih menyilaukan yang diam-diam muncul di belakangnya, menusuk ke arahnya dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ji Tian Xing hanya menatap Murong Zeng dan memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Dia tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di belakangnya. Pada saat dia merasakan ada sesuatu yang salah dan menemukan bahwa ada ahli rilem penyempurnaan jiwa yang bersembunyi di tengah medan perang, semuanya sudah terlambat. Murong Zeng dengan gila-gilaan menyerang dari depan dan seorang ahli misterius mencoba membunuhnya dari belakang. Dia diserang dari depan dan belakang, darahnya akan berceceran kemana-mana. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pada saat kritis ini, Yun Yao, yang menjaga di sisinya, melangkah maju tanpa ragu dan memblokir punggungnya dengan pedangnya. Serangan langit mundlet. Yun Yao tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin membantu Ji Tian Xing memblokir serangan diam-diam dari musuh yang kuat. Dia tidak ingin melihat Ji Tian Xing terluka, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Bang! Cahaya pedang yang menyilaukan itu bertabrakan dengan bilah cahaya bulan Yun Yao dengan ledakan keras, meledak dengan suara teredam. Mundlet perak runtuh di tempat. Aura pedang putih yang menyilaukan menembus pecahan cahaya perak dan menusuk Yun Yao. Engah! Cahaya pedang yang sangat tajam menembus bahu kirinya, hampir memotong lengan kirinya di akarnya. Darah merah cerah tiba-tiba terciprat dan mekar di langit malam. Itu menyedihkan dan menyilaukan. Yun Yao terluka parah. Dia segera membuka mulutnya dan memuntahkan aliran darah. Dia tidak bisa membantu tetapi terbang mundur. Ji Tian Xing baru saja memblokir serangan kuat murong zeng. Dia menoleh dan melihat Yun Yao terbang keluar dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia segera meraung marah. Tidak! Pada saat itu, jantungnya ada di tenggorokannya dan sarafnya tegang. Dia sangat marah sehingga bagian atas kepalanya mati rasa dan matanya merah. Kemarahan dan niat membunuhnya yang tak tertandingi mengubah matanya menjadi merah tua seolah-olah dia dirasuki iblis. Us! Dia bergegas keluar dalam sekejap dan memeluk Yun Yao. Dia memeriksa luka-lukanya dengan cemas. Dia melihat sisi kiri tubuh Yun Yao rusak parah. Pakaian dan rok putihnya diwarnai merah dengan darah. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia juga sedikit lelah. Namun, dia menggertakkan giginya dan menahan luka-lukanya. Dia bahkan tidak berteriak kesakitan. Dia bahkan menggelengkan kepalanya pada Ji Tian Xing, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Tian Xing, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Hati-hati. Ada lagi serangan diam-diam. Ji Tian Xing awalnya ingin mentransfer sebagian dari kekuatannya kepadanya untuk membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Namun, Murong Zheng tertawa puas saat dia mengacungkan pedangnya dan menyerang lagi. Pembangkit listrik misterius yang bersembunyi di kegelapan melepaskan beberapa lampu dingin lagi dan menyerangnya dengan kejam. Situasinya kritis. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk berpikir atau ragu. Dia membuat keputusan cepat untuk membuka dunia pedang dan memasukkan Yun Yao ke dalamnya. Dia membiarkannya sembuh di kota Antui. Pada saat yang sama, dia memanggil Raja Gunung Emas untuk membantunya bertarung. Raja Gunung Emas sangat ingin bertarung. Dia bergegas keluar dari dunia pedang dan bergegas menuju pusat kekuatan misterius yang bersembunyi di kegelapan dengan palu emas gelapnya. Ji Tian Xing melawan Murong Zheng dengan seluruh kekuatannya. Dia melambaikan pedangnya yang patah dan menggunakan teknik rahasianya untuk bertarung dengannya di langit malam. Murong Zheng menggunakan teknik rahasianya dan melepaskan sembilan naga biru es yang panjangnya ribuan kaki. Mereka datang runtuh dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ji Tian Xing menghadapi teknik rahasianya secara langsung. Dia mencabut pedangnya yang patah dan menebas dengan kekuatan terkuatnya. Cabut pedangmu. Proyeksi pedang tajam dan sangat cepat yang tak tertandingi dari seribu kaki langsung menembus langit malam dan menghantam leher salah satu naga biru es. Bam! Dengan suara teredam, naga biru es itu terbelah dua oleh cahaya pedang dan hancur berkeping-keping. Kemudian, kekuatan cahaya pedang putih tidak berkurang sama sekali. Itu memotong naga biru es kedua menjadi dua. Murong Zheng menyadari ada yang tidak beres. Muridnya berkontraksi. Dia sangat takut dengan kekuatan teknik pedang ini. Saat dia hendak menghindar, cahaya pedang putih sudah ada di depannya dan mengenai dia. Kabum! Dengan suara keras, kekuatan Dharma pelindungnya dihancurkan oleh cahaya pedang. Dia dikirim terbang. Meskipun dia mengenakan baju besi tingkat jiwa tingkat rendah, cahaya pedang putih yang menyala masih berhasil meninggalkan celah pada baju besinya. Jubah ungu di dada dan perutnya sobek. Luka panjang dan sempit muncul. Darah merah gelap terus mengalir keluar. Kekuatan tumbukan yang mengerikan mendorongnya mundur seribu meter sebelum dia akhirnya berhasil menetralkan kekuatan dan menghentikan langkah mundurnya. Pada saat yang sama, Jitian Xing menggunakan tubuhnya melintas di langit malam seperti hantu. Dia melewati naga biru es dan bergegas di depannya. Murong Zeng, Anda orang tua terkutuk. Beraninya kamu meminta pembangkit tenaga listrik lain untuk membantumu membunuhku. Anda pengecut binatang. Apa yang benar-benar membuat marah Jitian Xing bukanlah upaya Murong Zeng untuk membunuhnya. Itu adalah Murong Zeng yang menemukan bantuan dan melukai Yun Yao dengan serangan diam-diam. 1216 Ketika elit misterius muncul, Jitian Xing mengerti segalanya. Selama lebih dari setahun, Murong Zeng tampak menahan diri. Namun nyatanya, dia diam-diam merencanakan untuk membalaskan dendam Murong Ling Feng. Murong Zeng menempatkan mata-mata di berbagai kota di daratan, menggunakan jaringan intelijen keluarga Murong yang kuat untuk memantau keberadaan dan pergerakannya. Selain itu, Murong Zeng bahkan menemukan elit misterius untuk membantunya. Dia akhirnya mengambil tindakan ketika dia benar-benar percaya diri. Namun, Murong Zeng tidak malu. Sebaliknya, dia bangga akan hal itu. Jitian Xing tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Dia melambaikan pedang yang patah itu dengan sekuat tenaga dan menikam Murong Zeng. Murong Zeng, kamu be asteris start tua, mati. Suara mendesing. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu langsung melintasi seribu meter di langit dan tiba di depan Murong Zeng. Murong Zeng tidak menyangka ilmu pedang Jitian Xing telah mencapai tingkat yang luar biasa. Itu sangat luar biasa dan luar biasa. Berengsek, aku sebenarnya telah meremehkanmu. Pada saat kritis, dia berteriak dengan marah dan segera menggunakan kekuatan empat bendera suci untuk berteleportasi sepuluh mil ke kiri. Suosh. Dengan kilatan cahaya, Murong Zeng bergerak sejauh lima kilometer, menghindari serangan pedang ini. Pancaran pedang, yang telah dipadatkan hingga ekstrim, melintasi puluhan mil di langit malam dan menusup gunung besar, meledak dalam sekejap. Ledakan. Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, gunung itu hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi kerikil dan debu tak berujung yang terciprat ke segala arah. Sinar pedang putih yang menyilaukan juga meledak seperti awan jamur. Itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari. Langit malam dalam radius puluhan mil diterangi oleh cahaya putih. Gunung besar itu menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan lubang yang dalam di tempat aslinya. Dengan gunung besar sebagai pusatnya, dalam radius 30 mil, tanahnya retak. Gunung berguncang dan retakan besar muncul. Melihat pemandangan ini, murid-murid Murong Zeng menyempit. Wajahnya menjadi serius dan matanya dipenuhi keterkejutan. Setelah melihat kekuatan pedang itu, dia sangat senang telah menghindarinya. Jika bukan karena kekuatan empat bendera suci, dia akan tertusuk oleh pedang. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Murong, kamu pencuri tua, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Serahkan hidupmu. Pedang Jitian Sing meleset, tapi dia tidak putus asa. Dia mengacungkan pedangnya yang patah lagi dan menyerang Murong Zeng. Murong Zeng melihat bahwa dia sudah gila dan aura pembunuhnya melonjak ke langit, jadi dia tidak berani melawannya secara langsung. Dia buru-buru mengelak. Dia mengendalikan kekuatan For Spirit Saint Flake dan menggunakan kekuatan Domain untuk terus berteleportasi, berkedip masuk dan keluar dari langit malam, membuat Jitian Sing tidak mungkin menyentuhnya. Di sisi lain, Jitian Sing ditekan oleh kekuatan Domain tak terlihat. Kecepatannya menjadi semakin lambat, dan konsumsi mananya menjadi semakin intens. Jitian Sing dipenuhi amarah. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Dia berulang kali mengutuk Murong Zheng sebagai kura-kura tua. Saat situasi Murong Zheng menjadi lebih aman dan lebih aman, dia tertawa lebih bangga. Hahaha, Jitian Sing, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Anda ditakdirkan untuk dimakamkan di sini. Anda akan mati muda dan membayar anak saya, Ling Feng. Wajah Jitian Sing dingin saat dia berteriak dengan marah, bermimpilah. Orang tua, aku tidak hanya akan membunuh putramu, aku juga akan membunuhmu dan menghancurkan keluarga Murongmu. Tunggu dan lihat saja, setelah aku membunuhmu, aku akan memusnahkan semua keturunan keluarga Murong. Saat dia berbicara, dia mati-matian terbang bola balik, mengejar Murong Zheng. Murong Zheng tidak terburu-buru untuk melawannya secara langsung. Dia terus terbang bola balik di domain, bertarung dengannya dan mengulur waktu. Tujuannya jelas, dia ingin menunggu ahli misterius untuk membunuh Raja Gunung Emas, lalu bergabung dengannya untuk membunuh Jitian Sing. Jitian Sing menyadari niatnya, jadi dia pergi untuk memeriksa Raja Gunung Emas. Dia melihat bahwa Raja Gunung Emas telah memasuki tanah dan mengejar seorang pria paruh baya berjubah hitam. Raja Gunung Emas berasal dari klan Roh Bumi. Bertarung di lapisan batuan bawah tanah sangat menguntungkan baginya. Berbicara secara logis, dia seharusnya lebih unggul dalam pertempuran bawah tanah karena dia lebih mahir dalam pertempuran bawah tanah. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya. Kekuatan pria berjubah hitam itu telah mencapai level 5 Soul Cultivision Realm. Apalagi pria berjubah hitam itu juga pandai kabur ke tanah dan membunuh. Dia seperti ikan di air saat bertarung di bawah tanah. Setelah puluhan gerakan, pria berjubah hitam itu jelas berada di atas angin. Dia memaksa Raja Gunung Emas mundur dan luka-lukanya semakin parah. Seiring waktu berlalu, baju besi emas yang dikenakan Raja Gunung Emas retak. Tubuhnya dipenuhi luka dan darah mengalir keluar. Kekuatannya semakin lemah dan semakin lemah. Dia tidak bisa lagi mengambil inisiatif Paling-paling, dia akan terluka parah atau bahkan dibunuh oleh pria berjubah hitam dalam waktu seratus napas. Melihat ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan menimbang pro dan kontra. Dia untuk sementara menyerah pada Murong Zheng dan berbalik untuk terjun ke bawah tanah. Dia ingin bergabung dengan Raja Gunung Emas untuk membunuh ahli misterius berjubah hitam terlebih dahulu, lalu berurusan dengan Murong Zheng. Namun, saat dia hendak berbalik dan pergi, Murong Zheng mengambil kesempatan untuk menggunakan kahlian uniknya dan bergegas ke arahnya. Tebasan angin surgawi. Teriak Murong Zheng dengan marah dan mengayunkan pedang harta karun biru esnya. Meminjam kekuatan angin, dia menebas puluhan ribu pancaran pedang es. Suosh, 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 suosh. Puluhan ribu pedang raksasa berwarna biru es membentuk tornado setinggi 10 ribu meter dan menyapu ke arah Ji Tianxing. Setelah tornado yang kuat menyelimuti Ji Tianxing, ia mencekiknya dengan gila-gilaan, ingin menghancurkannya berkeping-keping. Dia dengan cepat membentangkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Puluhan ribu sinar pedang biru es menebas sayap emas dan membuat suara gesekan yang menusuk telinga. Namun, sayap emas itu masih aman dan sehat. Bahkan tidak ada celah pada mereka. Setelah waktu 10 nafas, tornado yang menutupi langit berangsur-angsur menghilang. Sosok Ji Tianxing muncul dan dia masih tidak terluka. Murong Zheng, kamu bajingan tua. Setelah aku membunuh bajingan itu, aku akan membunuhmu nanti. Ji Tianxing mengutuk dengan marah dan terbang menuju Raja Gunung Emas lagi. Murong Zheng tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Dia mencibir dan melambaikan Ice Blue Tracer Sword lagi dan menyerbu ke arah Murong Zheng. Pecahan naga es beku surgawi. Teriak Murong Zheng dan Ice Blue Tracer Sword di tangannya berubah menjadi pedang raksasa setinggi seribu meter dan menebas ke arah Ji Tianxing dari langit. Dia mengira Ji Tianxing tidak akan punya waktu untuk mengkhawatirkannya karena dia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Raja Gunung Emas. Bahkan jika tebasan yang menghancurkan bumi ini tidak bisa melukai Ji Tianxing setidaknya bisa melukainya. Lebih penting lagi tebasan ini bisa memperlambatnya dan mencegahnya menyelamatkan Raja Gunung Emas. Namun Murong Zheng tidak menyangka Ji Tianxing berbohong padanya. Ketika dia memegang Ice Blue Tracer Sword dan menebas ke arah Ji Tianxing Ji Tianxing tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan senyum dingin. Bajingan tua kamu benar-benar terburu-buru untuk mati. Ji Tianxing jelas siap dan punya rencana. Dia menyeringai dingin dan mengayunkan pedangnya untuk menyerang Ye Si Wen. Dia mengabaikan pedang harta karun biru es yang turun dari langit dan menggunakan teknik pedang menusuknya untuk menusuk ke arah Murong Zheng. 1217. Suara mendesing. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan segera mekar dengan keras, menerangi langit. Cahaya dingin langsung menembus perut Murong Zheng dan tiba-tiba meledak di dalam tubuhnya. Bang! Dalam suara keras yang memekatkan telinga, cahaya putih yang menyilaukan mekar, menerangi langit malam. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Hanya teriakannya yang melengking yang terdengar. Ah! Gelombang cahaya putih menutupi radius 20 mil dan secara bertahap menghilang setelah beberapa nafas. Suara keras juga berangsur-angsur berhenti dan langit malam berangsur-angsur kembali normal. Mereka melihat Murong Zheng telah jatuh dari langit dan terbaring di hutan di bawah. Sebuah lubang besar pecah di hutan lebat. Pepohonan di sekitarnya semuanya roboh ke tanah oleh gelombang kejut, dahan dan daunnya pecah berkeping-keping. Murong Zheng, yang tadinya agung beberapa saat yang lalu, sekarang hanya tersisa setengah dari tubuhnya. Segala sesuatu di bawah pinggangnya telah menghilang. Melihat sekeliling, hanya ada tetesan darah dan daging cincang di tanah. Bahkan tulang utuh pun tidak dapat ditemukan. Kekuatan pedang ini sebenarnya sangat menakutkan. Murong Zheng, yang hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa, terbaring di lubang besar yang berlumuran darah. Dia masih mengejang kesakitan dan berteriak. Rambut panjangnya acak-acakan dan berlumuran darah dan lumpur. Tangan dan dadanya juga rusak parah, dan darah terus mengalir keluar darinya. Namun, meskipun dia terluka parah dan terlihat sangat menderita, dia tidak akan mati. Kekuatan jiwanya masih kuat. Dia menahan rasa sakit yang menyayat hati dan mengulurkan tangannya yang berlumuran darah. Dia meraih lumpur dan tepi lubang besar dan perlahan memanjat keluar. Ji Tian Xing terbang turun dari langit dan berdiri di atas kawah. Dia menatap Murong Zeng dari atas dan berkata tanpa ekspresi, Murong Zeng, rencanamu telah gagal. Sekarang, orang yang akan mati adalah kamu. Pergi ke neraka. Dengan itu, dia melambaikan pedangnya yang patah dan menebaskan cahaya pedang jiwa ke arah Murong Zeng di lubang besar. Cedera Murong Zeng terlalu serius. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melarikan diri dari lubang yang dalam, tapi dia tidak bisa menghindari pedang ini. Dia akan dibunuh oleh pedang Ji Tian Xing. Pada saat kritis ini, ada cahaya pedang putih yang menyelaukan secara diagonal di belakangnya. Itu secepat kilat. Ledakan. Cahaya pedang sepanjang 30 meter ini memblokir pedang Ji Tian Xing dan suara teredam terdengar. Kedua lampu pedang meledak pada saat bersamaan, meledak menjadi pecahan yang tersebar ke segala arah. Segera setelah itu, sesosok hitam terbang dan mengangkat Murong Zeng keluar dari lubang yang dalam dengan tangannya yang besar. Ji Tian Xing melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah pria berjubah hitam, kaki tangan Murong Zeng. Tubuh orang ini kurus, dan wajahnya panjang, sempit, dan kuning. Dia memiliki janggut di dagunya, dan matanya panjang, sempit, dan dalam. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik. Ji Tian Xing mengingat penampilan orang ini, tetapi dia merasa itu sangat asing. Dia tidak bisa tidak bertanya, siapa kamu? Mengapa Anda membantu Murong Zeng? Kenapa kamu membantunya? Pria berjubah hitam itu menatapnya dari sudut matanya. Matanya dingin saat dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek, membantu tiran. Berat, orang yang harus mati adalah kamu. Hidup untuk hidup, hutang harus dibayar dengan uang. Kamu membunuh keponakanku Ling Feng, jadi kamu harus dieksekusi. Murong Ling Feng adalah keponakanmu. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, mungkinkah kamu adalah saudara laki-laki Murong Zeng, anggota keluarga Murong? Tentu saja tidak, pria berjubah hitam itu tanpa sadar menyangkal. Saat dia berlama-lama dengan Ji Tian Xing, dia menyuntikkan kekuatan sihir ke Murong Zeng dan memberinya eliksir tingkat jiwa untuk membantunya menekan luka-lukanya. Berat, kami semua salah menilaimu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, hanya seorang kultifator tahap kultifasi jiwa level 3, dapat melukai kakak senior Murong. Namun, jangan senang terlalu dini. Saya khawatir teman pendek Anda tidak akan bisa bertahan. Pria berjubah hitam itu melirik reruntuhan di kejauhan dan mencibir ke arah Ji Tian Xing. Ji Tian Xing dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya dan melihat reruntuhan 20 mil jauhnya. Dia melihat bahwa di dalam lubang reruntuhan yang dalam, Raja Gunung Emas terbaring di lumpur, berlumuran darah. Tubuhnya gemetar dan berkedut. Armor emas yang dia kenakan benar-benar hancur dan berubah menjadi tumpukan pecahan tembaga dan besi. Palu perang emas gelap jatuh ke samping dan cahayanya meredup. Tubuhnya ditutupi dengan puluhan luka, yang semuanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Bahkan sampai lengan kiri dan kaki kanannya hancur berkeping-keping. Luka fatal yang sebenarnya ada di lehernya. Pedang telah memotong pembuluh darahnya dan hampir memenggalnya. Untungnya, Raja Gunung Emas adalah seorang pembudidaya tahap kultifasi jiwa. Jika dia adalah seorang kultifator tahap asal surga, dia akan mati di tempat. Melihat luka menyedihkan Raja Gunung Emas, Jitiansing mengerutkan kening dan mata serta ekspresinya menjadi suram. Dia menatap pria berjubah hitam itu dan berteriak dengan marah, kamu bajingan. Kamu sangat kejam. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berjubah hitam itu tidak marah. Dia perlahan mundur dengan murong zeng. Dia bahkan mencibir dan berkata, Hehehe, semua orang sama. Jika kamu tidak ingin pasanganmu mati, maka jangan buang waktumu di sini. Jitiansing mengerutkan kening dan menatap pria berjubah hitam itu. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam sedang merencanakan sesuatu. Dia mungkin melarikan diri dengan murong zeng ketika dia pergi untuk menyelamatkan Raja Gunung Emas. Namun, bahkan jika dia tahu niat pria berjubah hitam itu, dia tidak bisa meninggalkannya dalam kesulitan. Raja Gunung Emas berada dalam kondisi kritis. Jika dia tidak segera mendapat perawatan, tubuhnya akan hancur total. Pada saat itu, bahkan jika Raja Gunung Emas selamat, dia harus mengasingkan diri selama seratus tahun untuk memulihkan tubuhnya. Memikirkan hal ini, Jitiansing berbalik dan terbang menuju Raja Gunung Emas tanpa ragu. Benar saja, saat dia berbalik dan terbang menjauh, pria berjubah hitam itu langsung membawa murong zeng dan kabur ke langit malam. Kakak murong, kekuatan pria ini terlalu menakutkan. Kita harus mundur. Cedera murong zeng untuk sementara ditekan dan pinggangnya yang patah tidak lagi mengeluarkan darah. Namun, ketika dia mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dia berteriak dengan enggan, tidak. Saudara muda Ji, saya telah merencanakan selama satu tahun dan akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh Jitiansing. Begitu saya melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. Dia sangat licik dan tidak akan memberi saya kesempatan kedua. Pria berjubah hitam dengan nama keluarga Ji berkata dengan nada serius, kakak senior murong, aku mengerti perasaanmu. Aku juga ingin membunuh pria itu untuk membalaskan dendam keponakan Kuling Feng. Namun, Anda sudah terluka. Bahkan kamu bukan tandingannya. Apa yang bisa saya lakukan padanya? Jika ini berlarut-larut, saya khawatir kami berdua akan mendapat masalah. Ini bukan langkah yang bijak. Murong Zeng mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari wajahnya. Bibirnya melengkung menjadi senyum sinis saat dia mengeluarkan bola logam emas gelap dari splash ringnya. Hehehehe, kakak Ji, kamu telah meremehkanku. Bahkan jika aku terluka parah oleh bajingan kecil itu, aku masih memiliki bendera suci empat roh dan harta ajaib ini. Setelah guru memberikan harta ajaib ini kepada saya, saya tidak menggunakannya selama seratus tahun. Hari ini, saya akhirnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Pria berjubah hitam itu menatap bola logam itu sejenak. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak saat dia berteriak, ini, embryo emas suanyai. Guru benar-benar memberikannya padamu. 1218. Soul Tempering Realm adalah titik balik dalam seni bela diri. Di bawah Soul Tempering Realm, bahkan ahli Sky Origin Realm terbatas pada dunia fana. Kekuatan dan kekuatan mereka terbatas. Namun, begitu mereka memasuki Soul Tempering Realm, mereka akan melampaui batas dunia fana. Seniman bela diri akan memiliki semua jenis kemampuan luar biasa. Misalnya, mereka dapat hidup selama seribu tahun, dan jiwa mereka tidak akan mati meskipun tubuh fisik mereka dihancurkan. Teknik Doppelganger juga merupakan salah satu teknik seni bela diri. Ada dua jenis, Soul Doppelganger dan Doppelganger. Soul Doppelganger mudah dimengerti. Itu adalah Doppelganger yang dibentuk oleh kekuatan jiwa. Namun, Doppelganger ini hanyalah ilusi dan bukan tubuh fisik. Meskipun memiliki semua jenis kegunaan magis, ia juga memiliki kekurangan dan kekurangan yang sesuai. Teknik Doppelganger mirip dengan teknik boneka. Dibutuhkan tubuh yang kuat untuk menampung jiwa seniman bela diri. Hal yang disempurnakan menjadi avatar bisa berupa mayat, binatang iblis, atau bahkan semacam harta sihir. Embryo emas suanye di tangan Murongzeng adalah tubuh manusia. Itu adalah harta magis teratas yang disempurnakan oleh tuannya. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan menuangkannya ke embryo emas suanye. Embryo emas tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu segera mengembang dan berubah menjadi tubuh. Tubuh ini tinggi dan kokoh. Itu mengenakan baju besi emas. Sosok, penampilan, dan matanya persis sama dengan milik Murongzeng. Ini adalah keajaiban embryo emas suanye. Murongzeng menyempurnakannya dengan jiwanya untuk waktu yang lama dan itu bisa berubah menjadi penampilan Murongzeng. Jika pria berjubah hitam mendapatkan item ini dan memurnikannya dengan jiwanya untuk waktu yang lama, tubuh embryo emas suanye tidak akan berbeda dengan miliknya. Tentu saja, teknik doppelganger ini hanyalah sebuah boneka. Itu tidak memiliki kehidupan atau jiwa. Oleh karena itu, ia hanya memiliki penampilan Murongzeng, tetapi tidak memiliki temperamen dan aura jiwa Murongzeng. Murongzeng mengendalikan cahaya putih jiwanya. Itu terbang keluar dari atas kepalanya dan memasuki embryo emas suanye. Embryo emas suanye tiba-tiba hidup kembali. Ekspresi wajahnya sedikit berubah. Matanya menjadi hidup dan tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi dari seorang ahli soul tempering rilem. Murongzeng memutar lehernya dan menggerakkan tangan dan kakinya. Segera, dia terbiasa dengan teknik doppelganger. Jitiansing menyimpan separuh tubuhnya ke dalam cincin interspatialnya dan tersenyum pada pria berjubah hitam itu. Junior Broterji, apakah Anda masih berpikir bahwa kami tidak dapat membunuh Jitiansing? Pria berjubah hitam itu menatapnya dengan ekspresi rumit. Melihat baju besi emasnya dan penampilannya yang megah, dia berkata dengan iri, Kakak Murong, Guru benar-benar. Sangat menyukaimu. Avatar eksternal ini disempurnakan dari Star True Gold dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi banyak hal. Kekuatan pertahanannya juga tak tertandingi. Dengan harta ajaib ini di tangan, bahkan jika tubuh fisik Anda dihancurkan, jiwa ilahi Anda dapat segera dipindahkan ke inkarnasi eksternal Anda dan segera memulihkan kekuatan tempur Anda. Ini terlalu menentang surga. Hahaha, itu sebabnya aku sudah mengatakan bahwa Jitiansing pasti akan mati malam ini. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Murong Zheng mencibir dengan bangga. Dia memegang Ice Blood Tracer Sword di tangannya dan menatap dengan dingin ke langit malam yang jauh. Pada saat yang sama, Jitiansing telah menyelamatkan Raja Jinsan. Dia menggunakan keterampilan pamungkas payung kaisar kayu untuk menyuntikkan ki asli kayu hijau dan vitalitas ke Raja Jinsan. Luka di sekujur tubuh Raja Jinsan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan tidak ada lagi darah yang mengalir keluar. Jitiansing memberinya dua ramuan penyembuhan dan mengedarkan energinya untuk membantunya menekan luka-lukanya. Raja Jinsan berangsur-angsur sadar kembali dan berkata dengan suara lemah, Tuan Mudaji, saya telah mengecewakan Anda. Saya terlalu tidak berguna. Bukan saja saya tidak membantu Anda, saya bahkan menyeret Anda ke bawah. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Jinsan, tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Anda sudah melakukan cukup, Anda hanya bisa menyalahkan lawan Anda karena terlalu kuat dan terlalu hina. Jangan khawatir dan kembali ke kota bumi yang damai untuk memulihkan diri. Aku akan mengurus kedua bajingan itu dan membalaskan dendammu. Raja Jinsan menganggup dan berkata dengan prihatin, Tuan Mudaji, Anda harus hati-hati. Hati-hati. Jitiansing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membuka dunia pedang dan mengirim Raja Jinsan kembali ke kota bumi yang damai. Kemudian, dia membawa Swat Burial of Heaven yang rusak dan terbang menuju Murong Seng dan pria berjubah hitam itu. Us. Dia terbang melintasi langit malam tanpa ekspresi, memancarkan niat membunuh yang dingin. Dalam sekejap mata, dia tiba di atas puncak gunung. Dia berdiri di langit malam lima kilometer jauhnya dari Murong Seng dengan dingin menatapnya dan pria berjubah hitam itu. Melihat tubuh Murong Seng kembali ke keadaan semula dan mengenakan lapisan baju besi emas, dia langsung gemetar dan mengerutkan kening bingung. Murong Seng, bajingan tua itu, tubuhnya jelas dihancurkan oleh pedangku dan hanya tersisa separuh tubuhnya. Bagaimana dia pulih dalam sekejap mata? Ini tidak mungkin. Teknik rahasia macam apa di dunia ini yang bisa meregenerasi tubuh seseorang dalam sekejap mata. Ji Tian Xing terkejut dan tidak percaya. Pada saat ini, suara kuat pemakaman surga terdengar di benaknya, mengingatkannya, Tian Xing, memang ada teknik rahasia di dunia ini yang dapat dengan cepat meregenerasi tubuh seseorang, tetapi itu adalah teknik rahasia Sein Rilem. Mustahil untuk muncul di benua ini. Mustahil bagi Murong Seng untuk menguasai teknik rahasia Sein Rilem semacam ini. Orang yang Anda lihat bukanlah tubuh aslinya, melainkan boneka. Pemakaman surga itu berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas. Tentu saja, dia bisa melihat kelainan Murong Seng secara sekilas. Ji Tian Xing menatap Murong Seng dan mengamatinya sejenak. Dia berpikir dalam hati dengan ragu, Burit Heaven, boneka macam apa yang bisa begitu hidup dan bahkan memiliki aura jiwa dewa Murong Seng. The Burial of Heaven terdiam sesaat, seolah sedang menyelidiki situasi Murong Seng. Setelah beberapa saat, ia menjelaskan, tubuh Murong Seng sangat mirip dengan boneka, tapi juga tidak. Itu adalah inkarnasi eksternal, teknik tiruan yang sangat langka. Clone eksternal, teknik cloning. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi tertarik. The Burial of Heaven berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Ketika kamu cukup kuat, aku secara alami akan mengajarimu teknik cloning. Baiklah, Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan aura pembunuh, kita akan membicarakan ini nanti. Saat ini, aku harus membunuh kedua bajingan itu. Saat dia mengatakan itu, dia memegang pedang yang patah, pemakaman surga, dan bergegas menuju Murong Zheng dengan kecepatan cahaya. Orang tua Murong, bahkan jika kamu berubah menjadi kulit anjing, aku akan tetap membunuhmu. Pedang pembelah surga. Mati. Di tengah raungan amarahnya, Ji Tian Xing memegang pedang yang patah itu dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang putih sepanjang seribu kaki, membawa kekuatan dan momentum membelah langit dan bumi, jatuh dari langit dan menebas ke arah Murong Zheng. Pedang ini adalah kombinasi dari esensi, energi, dan roh, surga, manusia, dan pedang. Ini adalah pedang tempat Ji Tian Xing menuangkan kekuatan sihir, semangat, dan jiwanya. Itu adalah pedang terkuat dan terkuat. Sama seperti tekat dan sikapnya dalam seni bela diri, dia maju dengan berani dan menembus semua rintangan. Tidak peduli betapa sulit atau berbahayanya itu, dia akan menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang yang bisa membelah langit dan bumi telah mengunci aura jiwa Murong Zheng, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ekspresi Murong Zheng berubah dan matanya menjadi serius. Dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk menghapus domain yang mencakup seratus mil dan memanggil kembali bendera suci empat roh. Swash 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 1219 Ji Tian Xing sangat jelas bahwa Four Spirit Saint Flag adalah harta karun sihir tingkat tinggi jiwa. Pertahanannya sangat kuat. Keahlian One Sword Splitting The Heaven miliknya secara alami sangat gagah berani dan tak terkalahkan. Tapi dia tidak bisa menjamin bahwa setelah pedang ini diblokir oleh Four Spirit Saint Flag, itu masih bisa membunuh Murong Zheng. Itu tidak realistis. Kemungkinan terbesar adalah bahwa Four Spirit Saint Flag akan terlempar atau terluka sementara Murong Zheng akan aman dan sehat. Paling-paling, dia hanya akan terluka ringan. Ketika pikiran ini terlintas di benak Ji Tian Xing, dia tidak ragu untuk mengubah targetnya dan dengan keras menebas pria berjubah hitam itu. Murong Zheng lebih kuat dan dengan Four Spirit Saint Flag melindunginya, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Tapi pria berjubah hitam itu lebih lemah. Ji Tian Xing memutuskan untuk membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan Murong Zheng. Pria berjubah hitam berdiri tidak jauh dari Murong Zheng. Dia memegang pedang berharga di tangannya dan mendukung Murong Zheng. Dia awalnya berpikir bahwa ketika Ji Tian Xing dan Murong Zheng bertarung, dia akan membantu dari samping dan menggunakan teknik pembunuhan rahasia. Bagaimanapun, dia berasal dari sekte kenaikan surga dan paling ahli dalam teknik persembunyian dan pembunuhan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pedang Ji Tian Xing yang akan mengenai Murong Zheng tiba-tiba akan menebasnya. Pada saat itu, ekspresinya sangat berubah. Matanya dipenuhi rasa takut dan dia mengutup dalam hatinya, apa-apaan ini. Aku tidak punya permusuhan denganmu. Anda tidak ingin membunuh Murong Zheng, tetapi Anda ingin membunuh saya dulu. Pria berjubah hitam itu sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Dia hanya bisa lari untuk hidupnya tanpa kekuatan untuk melawan. Namanya adalah Ji Wu Chuo. Itu adalah nama yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bang! Dengan suara yang memekakan telinga, Heaven Splitting Sword dengan keras menebas Ji Wu Chuo yang panik. Gelombang udara yang keras membentuk gelombang kejut putih yang menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu mencakup radius 50 mil. Murong Zheng, yang paling dekat, dikirim terbang 10 mil jauhnya di tempat. Separuh langit diterangi oleh cahaya putih. Malam itu cerah seperti siang hari. Kekuatan pedang ini menghancurkan bumi. Itu sangat menakutkan. Sosok Ji Wu Kuo ditelan oleh cahaya putih. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum meleleh seperti salju. Tubuhnya hancur. Baju besi yang dia kenakan, serta senjata jiwa di tangannya, semuanya hancur oleh pedang. Setelah tubuh fisiknya hancur menjadi bubuk, jiwa dewanya juga terluka oleh kekuatan pedang raksasa, menyebabkan retakan muncul di atasnya. Sesaat kemudian, ketika cahaya putih yang menutupi langit menghilang dan langit malam kembali menjadi gelap, sisa kekuatan pedang menghilang. Sebuah cahaya putih terbang ke langit malam dengan suara, suosh, dan terbang ke kejauhan. Itu adalah jiwa ilahi Ji Wu Kuo. Dia tidak seberuntung Murong Zheng untuk memiliki embryo emas suanye sebagai avatar. Tubuh fisiknya hancur, dan jiwanya tidak bisa kemana-mana, jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang persahabatan antara sesama murid. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk membunuh Ji Tian Xing untuk membalaskan dendam Murong Ling Feng. Dia hanya ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mempertahankan hidupnya lebih penting. Namun, Ji Tian Xing ingin memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar dan menyerang. Dia merobek langit malam secepat aurora, mengacungkan pedangnya dan mengejarnya. Mencoba melarikan diri, bersiap untuk mati. Dia berteriak dengan dingin dan mengayunkan pedangnya yang patah, mengirimkan cahaya pedang yang mengejutkan ke arah jiwa ilahi Ji Wu Kuo. Namun, Murong Zheng sudah bergegas dan mengendalikan empat bendera suci untuk diblokir di depannya. Gambar Dharma Surga dan Bumi, empat roh menekan surga. Murong Zheng berteriak dengan marah dan mengendalikan empat bendera suci untuk terbang dan berputar, membentuk layar cahaya besar di langit malam, menghalangi Ji Tian Xing ge seperti penghalang. Peng! Cahaya pedang putih menyala menebas penghalang lima warna dan meledak dengan suara keras, tapi segera hancur. Penghalang lima warna itu juga bergetar tak terkendali dan retakan muncul di atasnya, tetapi dengan cepat menghilang. Tuduhan Ji Tian Xing diblokir dan dia segera ditahan oleh Murong Zheng. Tidak mungkin dia mengejar Ji Wukuo. Jiwa Dewa Ji Wukuo melarikan diri 10 mil jauhnya, tetapi dia tidak lupa mengirim pesan ke Murong Zheng dengan Jiwa Dewa, Murong Senior, bajingan ini sangat kuat. Aku akan pergi dulu. Jangan memaksakan diri. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus mundur. Saya akan kembali ke Sekte Sun Tian sekarang dan meminta bala bantuan untuk membantu Anda. Setelah mengatakan itu, Ji Wukuo tidak menunggu jawaban Murong Zheng dan terbang dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya putih dari jiwa ilahinya menghilang ke Cakrawala dan ditelan oleh langit malam yang gelap. Di pegunungan dan hutan yang luas, hanya Ji Tian Xing dan Murong Zheng yang tersisa. Mereka masih terjerat satu sama lain. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan hanya ingin membunuh satu sama lain secepat mungkin. Cahaya pedang dan bayangan pedang berpotongan dan bentrok di langit malam, menyebabkan ledakan keras. Saat Murong Zheng bertarung dengan Ji Tian Xing, dia merenung, Huff! Ji Wukuo masih pengecut dan pengecut seperti sebelumnya. Dia tidak memiliki tulang punggung. Bocah ini hanya tahu cara meluncurkan serangan diam-diam dari kegelapan dan tidak memiliki keberanian untuk bertarung secara langsung. Dia juga tidak memiliki tanggung jawab dan martabat seorang ahli. Karena itu, guru tidak menghargainya dan menyerahkan embryo emas suanyei kepadaku. Tunggu dia kembali ke Sekte Sun Tian untuk meminta bala bantuan. Dalam waktu kurang dari dua jam, aku pasti bisa memenggal kepala Ji Tian Xing dengan pedangku. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sendiri dengan wajah muram, bendera Sein Empat Roh Murong Zheng memang layak menjadi pusaka keluarga. Pertahanannya begitu kuat. Kecuali saya bertarung dalam pertempuran jarak dekat, saya hanya bisa menggunakan pedang saya yang patah untuk menerobos pertahanan Empat Roh Sein Flag. Kalau tidak, hampir tidak mungkin bagi saya untuk menembus pertahanan Bendera Empat Roh Sein dengan seni bela diri rahasia saya. Murong Zheng juga mengetahui hal ini, jadi dia selalu waspada terhadapku. Dia tidak ingin melawan saya dalam pertempuran jarak dekat. Tidak, saya harus menciptakan peluang. Ji Tian Xing mengambil keputusan dan dengan sengaja mengungkapkan celah untuk menarik serangan Murong Zheng. Sementara Murong Zheng menyerang dengan ganas, dia dengan cepat menggunakan teknik pertempuran roh pedang dan menggunakan gerakan tubuhnya yang seperti dewa untuk menghindari cahaya pedang di langit dan bergegas ke depan Murong Zheng. Orang tua, mati. Ji Tian Xing tiba-tiba muncul seribu meter di belakang Murong Zheng. Dengan teriakan, dia mengayunkan pedangnya dengan ganas. Cabut pedangmu. Pedang yang patah menebas sinar cahaya pedang putih yang menyala-nyala dan langsung memotong langit malam dan mengenai Murong Zheng. Murong Zheng tidak punya waktu untuk mengelak dan dikirim terbang oleh pedang ini. Luka yang panjangnya lebih dari satu kaki dan kedalaman dua inci segera muncul di bahu kirinya. Pedang ini hampir memotong seluruh lengan kirinya. Namun, tidak ada darah yang mengalir keluar dari lukanya dan tidak ada tulang yang terlihat. Setelah Murong Zheng terbang sejauh seribu meter, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan dan dia segera menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan luka di bahu kirinya. Dalam sekejap mata, luka itu sembuh. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit jelek. Murong Zheng sangat bangga dan dia mencibir, hehehe. Bajingan kecil, apakah kamu terpana? Anda belum pernah melihat kemampuan penyembuhan diri yang ajaib, bukan? Sebagai kepala keluarga dari keluarga kuno, sumber daya dan harta yang saya miliki adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Anda tidak bisa mengalahkan saya, terima takdir Anda dan terima kematian Anda. Ji Tian Xing menatapnya dengan dingin dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan nada main-main, bukankah itu hanya inkarnasi boneka? Apa hebatnya itu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat membunuh Anda? Kemudian buka mata anjing Anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat lengan kirinya yang berat dan tanda api di punggung tangannya menyala dengan cahaya kemasan yang suci. 1220. Mengikuti geraman rendah Ji Tian Xing, nyala api kemasan menyembur keluar dari telapak tangannya. Us! Api suci yang menyilaukan langsung membentuk tombak emas sepanjang 10 meter dan setebal lengan manusia. Tombak ini memiliki desain yang sederhana dan indah. Itu memancarkan aura kekerasan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, seolah-olah itu adalah senjata dewa yang dipegang oleh dewa dari sembilan surga. Desir! Hanya dalam sepertiga dari sekejap, tombak pembunuh dewa berubah menjadi sinar cahaya kemasan. Itu menembus langit dan tiba di depan Murong Zheng. Jiwa ilahi Murong Zheng dikunci oleh tombak pembunuh dewa. Dia tidak punya tempat untuk lari. Kemanapun dia lari, tombak pembunuh dewa akan mengenainya. Karena itu, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Dia memanipulasi empat bendera suci untuk membentuk barisan pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan Ketika Force Spirit Saint Flag bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan diringkas menjadi perisai warna-warni, tombak pembunuh dewa menghantam perisai dengan ledakan keras. Pada saat itu, langit dan bumi dalam radius 15 km menjadi diam. Udara juga diperas. Ruang itu sepertinya membeku. Bahkan waktu berhenti mengalir. Murong Zheng menyaksikan tanpa daya saat sebuah lubang besar muncul di perisai yang menyilaukan, yang memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Retakan padat menyebar di sekitar celah, dan kemudian seluruh perisai meledak dengan keras, meledak menjadi pecahan di seluruh langit. Empat bendera suci terhempas dan jatuh ke empat arah yang berbeda. Lampu berkedip liar untuk beberapa saat dan kemudian meredup. Hampir di saat yang sama, kekuatan tombak pembunuh dewa tidak berkurang dan mengenai dirinya. Ada ledakan keras lainnya, Murong Zheng tenggelam dalam cahaya keemasan suci. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dadanya ditusuk oleh tombak pembunuh dewa. Tubuhnya meledak menjadi jutaan keping emas dan memercik ke segala arah. Inkarnasi eksternalnya adalah harta karun Dharma tingkat atas tingkat jiwa yang terbuat dari Stellar True Gold yang sangat berharga. Namun, tombak pembunuh dewa ini dilepaskan oleh Jitian Singh dengan seluruh kekuatannya. Itu menghabiskan 30% kekuatan api ilahi. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Suara memekakan telinga terus bergema di langit. Potongan emas yang beterbangan di langit seperti kepingan salju emas yang jatuh di langit malam. Itu sangat mempesona. Inkarnasi eksternal Murong Zheng dihancurkan di tempat. Jiwa ilahinya juga terpesona. Itu jatuh kekejauhan dalam keadaan linglung. Meskipun dia cukup beruntung untuk tidak mati, retakan muncul di jiwanya dan dia menderita luka parah. Jika dia bisa melarikan diri, dia harus memulihkan diri dalam pengasingan selama lebih dari 10 tahun untuk pulih dari cedera jiwa ilahinya. Tanpa diragukan lagi, dia benar-benar dikalahkan, benar-benar dikalahkan. Us. Pada saat ini, sosok Jitiansing melintas dan dia mengejar Murong Zheng dengan pedang patah di tangannya. Dia dengan cepat mendekati Divine Soul Murong Zheng. Dia ingin memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan jiwa ilahi Murong Zheng dan membunuhnya sepenuhnya. Orang tua, sudah waktunya kamu mati. Mati. Jitiansing menyusul Murong Zheng dengan kecepatan cahaya. Dia mengacungkan pedangnya yang patah dan menebas cahaya pedang putih yang menyala-nyala dengan kejam menebas jiwa ilahi Murong Zheng. Jiwa Murong Zheng terluka dan kesadarannya kabur. Dia tidak bisa mengelak atau melawan. Murong Murong Zheng Murong. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa. Dia tidak bisa melihat harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Seolah-olah dia bisa meramalkan kedatangan kematian. Tetapi tepat pada saat itu, keajaiban terjadi. Us. Cahaya emas ilahi yang menyilaukan sepanjang sepuluh zang tiba-tiba menyala di langit malam tidak jauh dari sana dan dengan cepat melesat ke arah mereka. Tepat ketika pedang putih hendak mengenai jiwa ilahi Murong Zheng, cahaya emas ilahi akhirnya tiba dan memblokir pedang putih itu dengan selebar rambut. Bam! Terdengar ledakan keras, pedang putih dan divine golden light bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Sinar pedang putih yang menyala meledak di tempat, meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Ji Tian Xing hampir membunuh Murong Zheng, tetapi kedatangan cahaya emas ilahi yang tiba-tiba telah memungkinkan Murong Zheng lolos dari malapetaka dan menyelamatkan hidupnya. Divine Soul Murong Zheng terhempas dan mendarat di langit malam ribuan meter jauhnya. Dia berhenti karena terkejut. Dia melihat pemandangan itu dengan kaget dan menatap cahaya emas ilahi. Dia ingin tahu siapa yang menyelamatkannya. Ji Tian Xing juga berhenti menyerang. Dia melihat cahaya emas ilahi dengan ekspresi dingin. Cahaya emas ilahi dengan cepat menghilang dan mengungkapkan seorang lelaki tua yang seperti orang bijak. Dia berdiri di depan Ji Tian Xing. Pria tua itu tinggi dan kurus. Dia mengenakan jubah putih longgar. Jenggot dan rambutnya seputih salju. Dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya. Dia berdiri di udara. Wajahnya megah dan matanya seperti kilat. Dia memancarkan aura yang bisa menekan dunia. Ji Tian Xing dan Murong Zheng tercengang saat melihat wajah lelaki tua berjubah putih itu. Mereka tidak bisa mempercayainya. Guru Kekaisaran, bagaimana dia bisa sampai di sini? Ini Guru Kekaisaran, kenapa dia menyelamatkanku? Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua berjubah putih seperti orang bijak itu adalah Guru Kerajaan. Tutor Kekaisaran memandang Ji Tian Xing dengan tenang. Dia melambaikan kocokan ekor kuda di tangannya dan membungkuk. Tian Xing, bagaimana kabarmu? Ji Tian Xing segera menjadi tenang. Dia memandang Tutor Kekaisaran dengan acuh-ta'acuh dan membungkuk. Tian Xing menyapa yang mulia, Guru Kerajaan. Bolehkah saya tahu mengapa yang mulia, Guru Kerajaan datang ke sini dan mengapa Anda ingin menyelamatkan Murong Zheng? Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Dia tidak puas dengan tindakan Tutor Kekaisaran, jadi dia bertanya langsung. Apa yang dia tanyakan adalah apa yang ingin diketahui oleh Murong Zheng. Murong Zheng tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia berhenti seribu meter jauhnya di langit malam dan menatap Tutor Kekaisaran. Dia ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Tutor Kekaisaran menganggup pada Ji Tian Xing dan menjelaskan dengan tenang, Tian Xing, saya di sini atas perintah Kaisar. Orang tua ini tahu bahwa niat membunuh Anda telah muncul dan Anda telah bersumpah untuk membunuh Murong Zheng di tempat, tapi tolong tenang dan dengarkan penjelasan orang tua ini. Ji Tian Xing tahu bahwa sejak guru Kekaisaran muncul di sini, dia pasti ada hubungannya dengan pengadilan Kekaisaran dan Kaisar. Karena Tutor Kekaisaran telah menghentikannya, mustahil baginya untuk membunuh Murong Zheng. Tak berdaya, dia hanya bisa menekan niat membunuh dan mendengarkan penjelasan imperial Tutor dengan wajah tanpa ekspresi. Tutor Kekaisaran memeluk kocokan ekor kuda dan berkata dengan tenang, lebih dari setahun yang lalu, Murong Ling Feng memimpin sekelompok pembudidaya yang kuat untuk menyerang Anda, tetapi Anda malah membunuh mereka. Sejak saat itu, saya tahu bahwa Anda memiliki perseteruan darah dengan keluarga Murong. Itu hampir mustahil untuk diselesaikan. Saya tahu sifat Murong Zheng dengan sangat baik. Orang ini sangat lihai. Di permukaan, dia tampaknya bertahan, tetapi karena prestise pengadilan Kekaisaran, dia menanggung penghinaan. Namun pada kenyataannya, dia tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas dendam untuk Murong Ling Feng. Tapi kamu dan keluarga Murong adalah andalan keluargaku. Kamu adalah pilar pengadilan Kekaisaran. Kaisar tidak ingin melihatmu saling membunuh. Selama setahun terakhir, Murong Zheng diam-diam berkomplot melawanmu. Saya juga telah mengirim mata-mata dari pengadilan Kekaisaran untuk mengawasi pergerakan Murong Zheng. Terima kasih telah menonton!